Kelas 10 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 133 lagi, yaitu bagian C, Dengarkan dan Bikin Catatan. Nah, di sini perintahnya adalah, dengarkan rekaman audio tentang sebuah cerita, tentunya cerita tentang si Malin Kundang ini ya. Nah, tulislah beberapa poin penting, ya seperti di gambar di bawah ini. Jadi, yang akan kalian catat itu ya adalah yang menentukan, yang mana komplikasi atau konfliknya ada di dalam cerita tersebut, kemudian yang mana orientasinya, dan kemudian mana resolusinya atau kesimpulan atau penyelesaian masalahnya, dan apa-apa saja elemen-elemen penting yang ada dalam cerita tersebut, elemen intrinsiknya. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana cerita itu disusun. Jadi, susunan cerita, ada komplikasi, ada orientasi, dan ada resolusinya, serta ada elemen intrinsik. Nah, mari kita dengarkan bersama-sama audio Malin Kundang kembali. Dan bagi kalian yang ingin tahu artinya, silahkan kalian periksa video yang sebelum ini di halaman 132 ya. Terjemahan dari cerita Malin Kundang tersebut sudah dibuat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Once upon a time in the west coast of Sumatera Island, lived a poor widow with her son named Malin Kundang. When he was walking around the seashores while singing I am Din Lapa, Malin Kundang was approached by an agent, and was asked to join Liga Deng Dut Nasional. Malin Kundang then said goodbye to her poor mother to go to Jakarta, and joined the contest with the hope to become the winner. Malin Kundang won the competition and soon got busy with album making and concerts. He even won the Deng Dut Singer Rookie Award that made him the most famous Deng Dut Singer in Indonesia. One day, Malin Kundang held a concert in Padang. His mother, who heard about it, asked for the backstage pass to meet Malin. Somehow, Malin did not want to admit that she is his mother. No matter how broken her heart was, The mother forgave Malin Kundang and wished for his successful career. Nah, itu dia ceritanya. Nah, tugas kita sekarang ini adalah yang mana orientation? Orientation pertama ini ya. Nah, jadi orientation itu adalah yang ini. Ini satu paragraf ini, orientation ini. Kemudian, complication-nya yang mana? Atau conflict-nya yang mana? Nah, ini sudah saya catat. Nah, ini dia. Di paragraf ini ya. Ini adalah complication-nya. Nah, ini dia. Kemudian, yang mana resolution atau jalan kesimpulan? Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini dia kesimpulan. Kemudian, apa-apa saja elemen-elemen intriksik atau elemen-elemen yang ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama, elemennya adalah karakter. Siapa sahabat saja karakter yang ada, yaitu Malin Kundang, ibu Malin Kundang, dan agen dari pencari bakat. Itu tiga buah karakter. Kemudian, setting-nya di mana? Setting-nya di West Coast of Sumatera Island dan Jakarta. Jadi, dua tempat. Kemudian, event-nya apa? Liga Dangdut. Dan, waktunya kapan? Once upon a time. Ya, karena dia tidak menjelaskan kapan waktunya. Jadi, waktunya adalah pada dahulu kala. Kemudian, plot-nya bagaimana? Alur ceritanya adalah awal, tengah, dan akhir. Tidak loncat-loncat nih ya. Nah, barangkali itu dulu. Masih ada satu lagi. Mari diskusikan. Nah, ini yang D. Sebagai akhir. Dengan teman sekelas kamu, diskusikan versi alternatif dari cerita yang berbeda dari versi aslinya atau versi tradisional. Versi tradisional ini adalah versi asli yang biasanya kamu dengar atau kamu baca selama ini. Dan kemudian, diskusikan bagaimana kira-kira alternatif lain dari cerita tersebut seperti Simalin Kundang, Seperti kita ketahui, Simalin Kundang itu, dia tidak dimaafkan oleh ibunya. Tetapi, pada versi ini yang kamu baca sebentar ini, kamu dengarkan sebentar ini, ibunya memaafkan dan mendoakan supaya karir anaknya itu berhasil. Nah, coba kalian diskusikan bagaimana untuk cerita-cerita yang lain, mungkin cerita Cinderella. Contoh, mungkin Cinderella itu kalau di dalam cerita sebenarnya adalah menggunakan si pangeran menjemput menggunakan kereta kencana. Nah, sekarang mungkin si Cinderella itu tidak menggunakan kereta Cinderella, mungkin menggunakan mobil sport atau sebagaimana. Nah, mungkin tidak sepatu kaca yang dia tertinggal atau bagaimana, tapi mungkin sepatu yang bermerek Gucci misalnya atau sebagaimana. Atau sepatu mahal zaman sekarang. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini karena sebelum kita masuk pada tas 2 pada video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.